Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel kami Pada kesempatan pagi hari ini Kita sedang memantau Tanaman cabai rawit kita Yang dimana tanaman cabai rawit kita Kondisinya sudah ada yang Mulai keoren-orenan Artinya apa? Artinya tanaman cabai tersebut Membutuhkan pemanenan ya kan kawan Jadi ketika kondisi buah cabai itu Sudah mulai oren berubah warna ya Belum berwarna merah full itu Sudah siap dipanenkan kawan ya Karena dengan kondisi oren semacam ini Nantinya selang beberapa hari saja Cabainya akan sudah berubah menjadi Warna kemerah-merahan Oleh sebab itu kan kawan Untuk menjaga cabai tersebut Tetap produktif Tetap menghasilkan Dan bisa panen secara terus menerus Perlu namanya perawatan kan kan ya Perawatan pada tanaman-tanaman cabai kita Nah perawatan tanaman cabai itu Bermacam-macam ya Ada pemupukan Ada juga air ya Pemberian air Lalu juga ada Pengendalian hama Penyakit dan lain sebagainya Nah dan salah satu perawatan yang Kita lakukan saat musim penghujan semacam ini Adalah yaitu Perempelan kan kawan Jadi musim penghujan semacam ini Perawatan Untuk pemberian air kepada tanaman Itu tidak perlu ya Karena kondisi tanahnya sudah kondisi lembab Dan kondisi tanahnya basah lah Ya kan kawan Karena apa karena sudah Diberi air hujan ya kan kawan Dari alam Ya Dari yang maha kuasa Sudah diberi air hujan Sehingga kita tidak perlu menyiram lagi Perawatannya Hanya saja Di musim penghujan semacam ini Kawan-kawan perlu Melakukan Proses Perempelan Perempelan yang dilakukan Yaitu pada bagian bawah Mengapa demikian Karena Perempelan pada bagian bawah ini Ya itu tujuannya Untuk Menghilangkan Apa Daun-daun yang kurang produktif Satu Ya Yang kurang produktif Sehingga apa Sehingga nantinya Daun-daun yang kurang produktif tersebut Ketika kondisinya hilang Nutrisinya akan berfokus Pada pertumbuhan Tunas Maupun bagian pucuk ya kan kawan Serta Buah maupun bunga dari Tanaman cabai itu sendiri Lalu yang kedua Yaitu Perempelan Pada daun-daun bagian bawah Atau tunas bagian bawah Itu Tujuannya adalah Agar menciptakan Sirkulasi udara Yang lancar Nah Kalau tidak lancar Bagaimana efeknya Nah Kalau tidak lancar Itu nanti Efeknya Kelembapan Di lingkungan tersebut Di tempat cabai tersebut Itu biasanya meningkat Nah Kelembapan yang meningkat ini Memungkinkan Untuk jamur Ataupun Patek ya kan kawan Itu Mudah berkembang biak Oleh sebab itu Pemangkasan Atau perempelan Pada bagian bawah Batang yang produktif Nah Itu Perlu kita lakukan Contohnya semacam ini Ya kan kawan Nah Jadi perempelannya Itu bagian bawahnya Bagian atas ini Sudah produktif Ya kan kawan Nah Sudah produktif Bagian atasnya itu Masih produktif Mohon maaf Jadi bagian atas produktif Bagian bawah kan Tidak menghasilkan Buah Ataupun bunga Nah ini kita Rempel Kita bersihkan Nah nanti Ketika kondisinya Bersih semacam ini Sirkulasi udaranya Bisa berjalan Dengan lancar Sehingga Sehingga nanti Kelembapan Tidak menumpu Pada bagian Bawah Karena nantinya Kalau menumpu Pada bagian bawah Kelembapannya Itu meningkat Otomatis nanti Bagian atasnya Juga ikut Lembab kan kawan Dan nantinya Nantinya Buah-buah cabai ini Ya kan kawan Itu Nanti bisa Terkena Serangan Jamur Nah kayak gini kan Masih produktif Nah ini yang Bagian bawah sini Saja yang dirempel Kan kawan Semacam itu Itu yang kita lakukan Kan kawan Saat ini Semacam itu Sehingga nantinya Untuk menghindari Kami lebih Baik mencegah Terlebih dahulu Sebelum terserang Karena nantinya Kalau sudah terserang Itu sulit sekali Ya kan kawan Untuk menghilangkan Semacam itu Ya Dan ini Prosesnya Semacam ini Dan yang jelas kan kawan Dengan dirempel Semacam ini Kan kawan Bagian bawah Dirempel semacam itu Pastinya Nanti nutrisi Yang diberikan Pada area Perakaran tanaman Nanti diserap Nanti fokusnya Itu Ke bagian pucuk Jadi ini Dapat mengurangi Nutrisi yang Dibutuhkan Jadi kalau misalnya Tidak dirempel Ya tidak masalah Tapi Biasanya nanti Hasil fotosintesis Itu juga akan Memenuhi Kebutuhan Nutrisi yang Pada bagian Bawah sini Daun bagian Bawah sini Sehingga nantinya Nutrisinya kurang Berfokus Ke bagian pucuk Nah oleh sebab itu Lebih Saya tekankan Bagian yang Sekiranya Tidak produktif Ya Atau Ini sudah Tidak bisa Melakukan Katakanlah Daun Tidak bisa Melakukan Fotosintesis Secara maksimal Maka Baru kita Bersihkan Atau kita Rempel Sehingga Nantinya Nutrisi tersebut Berfokus Pada Daun-daun Yang bisa Melakukan Proses fotosintesis Dan nanti Bagian pucuk Ya Semacam itu Dan nanti Nanti setiap Bagian pucuk Setiap Pertabangan Itu akan Menghasilkan Buah Semacam itu Jadi ada Keluar tunas Baru Ya Kan kawan Keluar tunas Baru Dan nantinya Di setiap Tunas baru Itu Ya Setiap Ketia-ketiannya Akan bermunculan Bunga Maupun calon-calon Buah Contohnya Semacam ini Nah Dan nantinya Kan kawan Apa Dengan dirempel Semacam ini Nutrisinya Tidak banyak Terbuang Di bagian-bagian Yang tidak Produktif Alias Nanti Lebih berfokus Kepada bagian Yang produktif Semacam itu Dan ini Untuk Tanaman cabai Kita Kita Sisakan Tiga cabang Ya kan kawan Untuk Satu tanamannya Ada juga Yang Biasanya Menggunakan Cabang Tapi kalau Kami Kami Menjadi 17,4 Kan kawan Semacam itu Sehingga Alhamdulillah Hasilnya Selalu meningkat Dan Menurut kami Menguntungkan Dengan harga Semacam ini Dengan harga Semacam ini Dan cabai Ini Saat ini Harganya Masih Kondisinya Tetap Menurut kami Masih Menguntungkan Petani Karena Ya Ketersediaan Barang dari cabai Tersebut Sedikit Dan yang Jelas Kebutuhannya Banyak Tidak bisa Memenuhi Pasar Dan Yang jelas Kondisinya Ini Kondisi Kemarin Ada Kemarau Yang Agak Berkepanjangan Sehingga Untuk Perawatannya Tidak Semua Tempat Bisa Melakukan Perawatan Secara Maksimal Dan Alhamdulillah Di tempat Kami Masih Bisa Melakukan Perawatan Secara Maksimal Semacam itu Nah Lihat Kalian Nah Jadi Gini Setiap Ada Buah Dan Saya Peringatkan Kepada Kalian Kalau Menanam Cabai Di musim Penghujan Semacam ini Pilihlah Cabai Yang Cabai Rawit Yang Modelnya Kayak Gini Jadi Ketika Masih Muda Buahnya Itu Tidak Merunduk Ke bawah Melainkan Dia Tegak Berdiri Ke atas Sehingga Nanti Kalau Musim Penghujan Mereka Terkena Air Otomatis Airnya Langsung Menuju Ke bawah Sehingga Kemungkinan Cabai Ini Terserang Oleh Hama Ya Mohon maaf Terserang Oleh Patek Kawan Kawan Itu Nantinya Jauh Lebih Sedikit Karena Nanti Kelembapannya Jauh Lebih Sedikit Ya Karena Air Hujan Langsung Bisa Turun Kalau Misalnya Model Yang Merunduk Ke bawah Itu Terkadang Airnya Masih Berada Di Bagian Buahnya Sehingga Kelembapannya Lebih Dan Menjadikan Tanaman Buah Cabai Tersebut Menjadi Mudah Terserang Dan Ini Kemarin Kita Menggunakan Varietas Langgeng Juga Itu Alhamdulillah Kondisi Kulit Atau Dari Daging Buah Cabai Ini Sendiri Kondisinya Tebal Sehingga Buahnya Berbopot Dan Yang Kedua Tahan Alhamdulillah Kayak Gitu Semacam Itu Dan Ini Masih Masa Masa Produktif Masih Mau Meningkat Dan Kemarin Terbukti Pemupukan Yang Dilakukan Secara Terus Menerus Meskipun Masa Produktif Dapat Meningkatkan Hasil Hingga Saat Ini Karena Ini Juga Belum Memasuki Titik Maksimal Nantinya Kalau Sudah Tanaman Cabai Berada Di Titik Maksimal Tidak Bisa Meningkat Dan Lama Kelamaan Nanti Kalau Sudah Masa Tua Akan Menurun Juga Tapi Saat Ini Masih Masa Masa Produktif Ini Kurang Lebih 9 Kali Pemetikan Dari Awal Pemanenan Oke Itu Dulu Informasi Kegiatan Pada Pagi Hari Ini Semoga Kalian bisa Menambah Wawasan Menambah Pengetahuan Yang Jelas Ini Berbagi Informasi Dari Kami Semoga Budidayakan Kawan Jauh Lebih Maksimal Dan Lebih Baik Oke Sekian Dari Kami Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Wb